Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa cahaya hati Indonesia Senang sekali saya Ali Mustafa bisa mendampingi Anda kali ini Dan tadi sudah kita dengarkan cerama dari para guru kita Mengenai sunah berniaga dalam Islam Dan tadi sudah kita dengarkan bagaimana cara berniaga dalam Islam Dan juga tips-tips yang diberikan para guru kita Untuk kita para orang tua untuk menanamkan jiwa berniaga secara Islam kepada anak-anak kita Dan kali ini pemirsa dan juga jamaah yang ada di masjid ini Saya persilakan kepada pemirsa di rumah untuk mengajukan pertanyaannya Melalui media sosial kami dan juga para jamaah yang ada di masjid yang kita cintai ini Baik langsung saja saya persilakan untuk para jamaah untuk memberikan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Sofyan Jamaah Masjid di Jayatul Harifin Jemangis Depok Jadi saya mau tanya pada Pak Kiai Kholil Nafis Apakah benar kalau laki-laki itu dilawarkan perjualan di hari Jumat Mohon penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ya Memang ada ayat yang disebutkan dalam surat Al-Jum'ah Ya ayuhalladzina amanu Iza nudia li sholati mi yaumil jum'ati Fas'aw ila zikrillahi wadharul baik Kalau sudah nudia li sholati Kalau sudah dipanggil adhan Untuk sholat Jum'at Fas'aw ila zikrillahi wadharul baik Segera pergi ke masjid Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Jum'at Dan tinggalkan untuk perniagaan Bukan seluruh hari Jum'at Tapi pas saat Jum'atan Nah Saya ingin menjelaskan dulu Biar kita memahami perbedaan ulama Bahwa menurut Imam Abu Hanifah Itu haramnya berniaganya Tapi transaksinya sah Kalau cukup syarat rukunnya Kenapa? Karena perintahnya itu bukan dari esensi jual belinya Tapi waktunya Tapi menurut Imam Syafi'i Jualannya juga tidak sah Melakukannya juga haram Menghindari diri khilafiyah Kalau sudah ada adhan Apakah adhan yang pertama Atau adhan yang kedua Pokoknya ada adhan Jum'at Lebih hati-hati ikhtiatan Tinggalkan dari perniagaan Tutup dulu semua Enggak usah jualan Selesai Jum'atan Jualan lagi Maka Kalau sudah selesai dari sholat Silahkan Kita pergi keluar Silahkan cari rizki Allah Dimanapun berada Tapi waktu adhan berhenti dulu Selesai silahkan cari Oleh karena itu Bukan sehari penuh Tapi pas saat adhan Sampai selesai sholat Ya Masya Allah Jadi Bukan seharian penuh tadi ya Pak Ikea Jadi pada saat sebelum adhan Kita sudah bersiap-siap Bagi yang berniaga Untuk melaksanakan sholat Jum'at Setelah sholat Jum'at Bisa kembali melakukan perniagaannya Baik untuk selanjutnya Saya persilahkan kepada para jamaah Untuk memberikan pertanyaannya lagi Silahkan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tita Jemaah Majelis Taklim Hidalatul Arifin Saya bertanya kepada Ustaz Jaki Mirza Bagaimana cara Apa ya Merangsang anak-anak Untuk meneruskan usaha keluarga Sementara sekarang ini Di zaman modern ini Mereka suka-suka Jadi tidak mau meneruskan usaha keluarganya Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Bunda Bismillahirrahmanirrahim Memang dari sebagian sahabat Saudara Kerabat Teman-teman kita Contoh lah Beberapa teman saya Alhamdulillah Di usia yang 20-25 Enaknya tuh tinggal terusin usaha Keluarga Ada juga yang harus merintis dari awal Berarti rezeki orang itu kan Beda-beda Pada prinsipnya Ketika ingin meneruskan Usaha keluarga yang sudah Tinggal dilanjutkan saja Seperti yang saya sampaikan di awal Prinsipnya Usahanya itu jelas Halal dan baik Tidak hanya sekedar halal Tapi disitu bagaimana Justru membawa berkah Yang kedua Jangan lupa Di setiap penghasilan kita Ada hak orang lain Berarti Bagaimana usaha ini Dilanjutkan Tapi dengan Tambahan Acara bulanan Santunan anak yatim Kemudian Membagikan uang Ke majlis-majlis taklim Ke Pengajian-pengajian anak TPA dan lain sebagainya Supaya Usaha yang sudah berlangsung Menjadi tambah berkah Malah kalau perlu Dibikin rumah anak yatim Jadi lebih jelas Konkret Tidak hanya dalam bentuk sedekah Ke orang lain Tetapi juga Ada Sesuatu yang berbekas Sehingga menjadi amal jariah Buat orang tua kita Tadi yang saya sampaikan Tidak selamanya Awala din solehin yad ulah Dalam bentuk Mengangkat tangan Berdoa kepada Allah Tetapi bisa jadi Uang yang dibentuk Dalam bentuk Santren yatim Majlis taklim Pengajian anak-anak Dan lain sebagainya Itu jadi amal jariah Yang membuat Usaha orang tua Jadi lebih berkah Yang berikutnya Jangan lupa Prinsip-prinsip Komitmen Kemudian konsekuen Sebagaimana yang Rasulullah Sampaikan bahwa Kita harus amanah Dalam menjalankan usaha Jangan sampai nanti Usaha tidak sesuai Barang yang dipesan Nyampainya tadi Kaleng-kalengan ibu Yang berikutnya Jangan sampai berhianat Ketika diberi amanah Kalau memang sudah Waktunya pembayaran Ya pembayaran Jangan sampai Keringat orangnya Sudah kering Tapi haknya Belum kita Sampaikan Itulah beberapa hal Yang seharusnya Diterapkan dalam Melanjutkan usaha Keluarga dan orang tua Baik Ustaz terkait dengan Perihal tersebut Bagaimana jika Anak kita Kita ajak Untuk meneruskan usaha kita Tapi dia tidak tertarik Tadi saya bilang Jangan dipaksa ibu Daripada usahanya Boncos Betul gak Malah gak ada hasil Disuruh Meneruskan usaha orang tua Buka tenda Padahal dia Keahliannya dokter gigi Wah repot Ntar bisa Ngorek gigi orang Pakai tenda Itu kalau gitu ya Jadi Biarkan Anak Menjalani Kecenderungan Yang masing-masing Yang penting tadi Prinsipnya Iman Kemudian yang kedua Halalan Tidak hanya sekedar halal usahanya Tapi juga baik dan berkah Baik Masya Allah ya Penjelasan dari Ustadz kita Dan langsung saja Pemirsa sekarang Ada pertanyaan Berikutnya Untuk Ustazah Lulung Nah ini dari Etyuni Wahyu Dan pertanyaannya Kalau kita menjual barang Seperti pakaian Tapi bukan pakaian muslim Apakah itu sama saja Dengan kita menyuruh orang Untuk membuka auratnya Silahkan Ustazah Baik Untuk Pemirsa Cahaya hati Indonesia Rahmati Allah Apakah boleh Kita jualan baju Tapi bukan baju syari Artinya bukan pakai hijab Atau baju gamis Apakah kita berarti Sudah menyuruh orang Untuk membuka auratnya Kalau masalah jualan Boleh Sekarang gini Misalnya nih Pemirsa maaf ya Saya jualan pisau Niatnya apa Biar ibu-ibu di dapur Bisa motong wortel Segala macam ya kan Tiba-tiba Itu pisau dipakai Buat membunuh Apa saya kena dosanya Kan enggak Kalau saya jualan pisau Buat masak Sama seperti pakaian Itu mubah Karena apa Dibilang boleh Karena kan kita Niatnya jualan pakaian Ada penuntut orang Itu misalnya buka aurat Toto apa Itu kan lain hal Karena apa Itu bukan dalam artian Wilayah kita Apalagi Nih ada orang jualan mic Buat apa Buat pengajian Dimana Cahaya hati Indonesia Itu halalan Bagus Tapi Kalau tiba-tiba Ini mic dipakai Buat getok orang Masalah jualan mic yang salah Ya kan Berarti kita kembali Dalam surat Anissa ayat 29 Jangan kalian Memakan harta kalian Dengan cara batil Jadi jualan Boleh-boleh aja Ada pun menutup aurat Atau buka aurat Itu ada Kembali kepada Taklim Kita kasih tahunya Gitu loh ya Jadi jangan Gak boleh jualan pisau Gak bisa Motong wortel Kita di rumah Terima kasih Terima kasih pemirsa Dan berikutnya Pemirsa Kita tentunya akan Mendengarkan kembali Bagaimana Ilmu-ilmu yang akan Nanti para ustad kita Sampaikan Para guru-guru kita Tapi tentunya setelah Jidak Ikan berikut ini Terima kasih Terima kasih